Intro Nah disini sungguh ada berita yang cukup mewujudkan ya Yaitu Anies Ahok diwacanakan jadi pasangan cagup Cawagup di Pilgup DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 Apakah anda disini setuju? Kalau kedua figur disini Ahok dan Anies akan disatukan Yaitu pada Pilkada Serentak tahun 2024 Pasti ada yang pro dan yang kontra Nah berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu Disitu memang ada manuver-manuver yang cukup mengejutkan Dimana yang saya katakan tidak akan terjadi Eh tiba-tiba terjadi Ya kemungkinan seperti halnya disini Dari kedua sosok disini Itu menurut saya seperti air dan minyak Bahkan juga tidak mungkin disatukan Apalagi kalau kita melihat pada Pilkada 2017 yang lalu Dimana pendukung-pendukung Ahok disini Wah menurut saya disitu ya Pilkada terbrutal Ternyata wah ada yang lebih brutal lagi Dan juga bisa ya merasakan lah Apa yang terjadi pada Pilpres 2024 Ya walaupun sih disitu oleh MK diputuskan Bahkan juga tidak ada cawe-cawe dan bahkan juga Bansos tidak terbukti untuk pemenangan pasangan calon lainnya Ya memang fenomenanya seperti itu adanya Nah tetapi kita kembali lagi Apakah anda setuju kira-kira kalau kedua figur disini disatukan pada Pilkada 2024 Ya kita lihat besok lah Karena menurut saya juga sangat susah sekali ya Dimana disini ya pasti akan mempertimbangkan lah siapa yang akan menjadi cawagup Dan siapa yang akan menjadi cawagup Disitu pasti juga akan ada hitung-hitungan disitu Hitung-hitungan ya Kemungkinan kalau PDIP ya Ahok menjadi calon gubernurnya Kemungkinan kalau juga dari Nasdem Kemungkinan Anis yang akan menjadi cawagupnya Sama halnya pada saat yang lalu ketika Ganjar dicawapreskan oleh ya para pendukung-pendukung Disitu bahkan Ibu Megawati menolak Yaitu Ganjar adalah calon presiden Nah dari sini bahkan dari tuitan asumsi Wacana untuk memasangkan Anis Baswedan dan Basuki Cahapurnama Sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 Menyeruak kedua sosok tersebut merupakan lawan politik dalam Pilkada DKI 2017 Lampau Menanggapi hal itu PDI Perjuangan sebagai partai yang menjadi naungan Ahok menyatakan Masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung Sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 Ya saya rasa disini juga tidak mungkin ya Tapi semuanya bisa terjadi Apalagi kalau kita flashback ke belakang ya Fenomena perpolitikan pada Pilpres 2024 Disitu bahkan juga banyak manuver-manuver yang sulit diprediksi Dan bahkan juga tidak bisa diprediksi Tiba-tiba langsung bermanuver Ya seperti itulah Anda tahu sendirilah pada saat yang lalu Memang gebrakan pertama itu dari Budiman Sujat Miko Yang padahal juga sangat getol sekali Yaitu ya menentang Orde Baru Eh tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto Dan masih banyak lagi manuver-manuver yang lainnya Seperti halnya juga Presiden Joko Widodo Di pengunjung pendaftaran di KPU Tiba-tiba ya manuvernya sungguh mengejutkan sekali Karena Gibran tiba-tiba bisa maju sebagai cawapres Walaupun usianya belum 40 tahun Tetapi dengan putusan MK ya akhirnya sasa saja Dan pada saat yang lalu juga Anies Baswedan Di kadang-kadang akan mengambil AHY sebagai cawapres Di situ tiba-tiba juga ya memilih Muhaimin Iskandar Ya memang perpolitikan pada waktu lalu Sungguh tidak menentu Nah apakah juga akan terjadi pada pilkada 2024 Yaitu pasangan Ahok dan juga Anies Baswedan Dan bahkan juga diprediksi Tidak bisa menyatu Tetapi semua saja bisa terjadilah Ya kita lihat besok lah Pertimbangannya seperti apa Anies Baswedan di sini dan Ahok Di Pilkada DKI Jakarta Nah dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini Kira-kira banyak yang setuju atau tidak Di sini dari Anto Witno Para elitnya mungkin bisa Tapi yang di bawah Abis tesombak di Pilpres Balik ke Pilgub Buat menang Pilkada mungkin bisa Tapi untuk kerjasama ketika jadi gubernur dan cagup Saja ragu mereka cocok Anies terlalu banyak retorika Ahok ceplas-ceplos gak ada rim Bisa-bisa gaduh mereka berdua Saya sih sepakat mending Ahok ke sumut DKI majukan Anies Di sini dari Ayah Kucing Dua-duanya sama Di sini dari Topan Top 10 Adim Plot Twist Deddy Dan semua geng 2-1-2 Merasa tertipu Ratu Bagus Batam Ora Kata Akun Sudi Di sini dari Tian Udah pasti auto win Win rate bisa 90% Gak ada lawan sih Itu harusnya Yang ide Anies Yang action Ahok Cuma secara visi-visi Orang ini beda banget loh Itu yang paling sulit Cuma kalau terbucut Bakal bagus buat PDIP Anies dan juga Ahok Ya di sini bahkan juga Ada yang setuju Dan juga ada yang tidak Karena kalau kita melihat dari Kesosok keduanya di sini Bagaikan air dan juga minyak Sangat sulit sekali disatukan Tetapi saya sangat pendapat sekali Dengan yang ini ya Yaitu kalau Anies itu Pandai berretorika Ide-idenya juga cukup bagus sekali Nah yang mengimplementasikan adalah Ahok Kemungkinan saja bisa terjadi ya di situ Ya semuanya bisa terjadilah Kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu Nah dari sini juga tidak hanya Dari nama Ahok dan juga Anies Baswedan Tetapi di sini nama Sri Mulyani Dan Ibu Risma masuk calon gubernur Jakarta Dari PDIP Menurut saya di sini sangat keren sekali Dan saya juga penasaran Kira-kira beritanya seperti apa di sini Di sini dari Kompas TV Nama Menteri Kewaan Sri Mulyani Masuk dalam bursa bakal calon gubernur Dari PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024 Menurut Kepala Badan Pendidikan dan Pelaitan Daerah DPD-PDIP DKI Jakarta Gilbert Sima Juntak Hingga saat ini terdapat Empat nama yang masuk ke dalam pertimbangan pengurus partai Di internal masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini Ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika Dan Pak Adi Bijaya Kata Gilbert Sima Juntak Ternyata di sini Menteri PUPR tidak ada ya di sini Padahal pada waktu lalu itu ada nama Ahok Dan bahkan juga ada Kementerian PUPR Wah apakah Ahok di sini akan menjadi calon gubernur di Sumut ya Ya kita lihat besok lah Keputusan mengenai siapa yang akan menjadi calon dalam Pilkub DKI akan diumumkan setelah Rapat Kerja Nasional Rekernas DPD-PDIP pada akhir Mei 2024 Ya kita lihat besok lah Yaitu pada saat Rekernas pada tanggal 26 Mei Dan pasti di situ akan ada kejutan-kejutan lagi ya Pada tanggal 26 Mei siapa yang akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta Siapa yang akan menjadi calon gubernur Sumut di situ Wah pasti juga akan deg-deg ser Ya tetapi menurut saya sih Semua calon-calon yang diusung PDI Perjuangan Menurut saya juga calon-calon yang sangat mengerti permasalahan-permasalahan di wilayah tersebut Ya seperti Ahok di sini DKI Jakarta Sudah sangat faham betul tentang permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta Dan bahkan pada waktu lalu juga ada Bambang Pacul Kalau tidak salah juga masuk bursa Pilkada di Jawa Tengah Di situ pasti juga sudah mengetahui permasalahan-permasalahan di Jawa Tengah Dan begitu juga kalau Ahok di situ disumut Kemungkinan juga sangat faham betul ya Yaitu apa permasalahan disumut Menurut saya apa yang dicalonkan Atau tokoh-tokoh yang masuk bursa Pilkada pada Pilkada Serentak Besok Dari BDIP menurut saya juga tokoh-tokoh yang sangat berkualitas Ya kalau menurut saya sih Tetapi menurut saya besok Di bawah kemimpinan Pak Prabu dan juga Gibran Semoga saja bisa merealisasikan semua program-program Dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!